Hari ini saya akan didampingi oleh Mas Aji juga, rekan saya sesama teman tour guide. Nah oke, jadi Mas Aji ini yang paling tahu banget cerita seluk-beluk tentang Musoleum Ogekau ini. Jadi kita lihat dulu kawasan ininya ya. Nah ini dia sebelum kita masuk ke bagian depan. Jadi makam Musoleum Ogekau ini, ya ini sama kita juga kangen jalan-jalan ya, kangen bawa tour lagi ya. Nah teman-teman, ini bangunan Musoleum Ogekau itu yang gede itu. Nanti kita akan masuk sampai ke bangkernya. Tapi di bagian depannya sebelum kita masuk kita lihat dulu ada patungnya nih. Ada empat patung. Ada empat patung, ini yang anak kecil. Itu yang remaja. Nanti di bagian belakangnya ada lagi sampah yang tua ya. Ya jadi teman-teman, Dulu, dulunya tempat ini ya sebelum jadi TPU Pertamburan seperti yang kita kenal sekarang. Dulunya kawasan ini hanya ada satu makam ini aja nih. Ya jadi hanya berawal dari si makam megah ini ya. Jadi makam siapakah ini? Itu adalah makam Pako Gekau On Gyokau. Seorang multimillionaire dan juga seorang yang sangat germawan pada saat itu ya. Beliau banyak sekali prestasinya, banyak bisnisnya ya, tapi juga beliau banyak sekali jasanya ya buat masyarakat ya. banyak membangun kegiatan-kegiatan sosial, membangun salah satunya, membangun rumah sakit pusada, terus, ke lagi mas? Kemudukan ke 10 ribu golden ke Palang Merah. Oh iya, 10 ribu golden ke Palang Merah, Belanda saat itu ya. Makanya beliau pernah diberikan status keluarga negaraan Belanda dari pemerintah kolonel Belanda saat itu. Dan Pako Gekau itu masih ada hubungan kakak beradik dengan salah? Dengan mayor, mayor kau ya, mayor terakhir, mayor terakhir, kau Kim An, mayor terakhir di kawasan Gelodok ya, yang kita kenal rumahnya itu, namanya Gedung Chandranaya yang bagus banget ya di kawasan Gajah Madana. Nah itu mereka adik beradik, kakak beradik. Eh, sepupu, sepupu. Ya, nah jadi makam ini dibangun sebenarnya oleh istrinya teman-teman. Ya, jadi istrinya itu yang ngebangun makam ini. Jadi kalau kita kenal di India, ya, kalau kita lihat di India ada Taj Mahal, tonton Taj Mahal itu adalah bangunan makam juga sebenarnya ya. Cuma kalau India itu yang di Taj Mahal adalah bangunan yang dibangun oleh suaminya ya, bukti cinta, kabadian cinta dari suaminya kepada istrinya. Nah, nah kalau yang ini sebaliknya ya, jadi istrinya yang ngebangun ya. Onon digabarkan ketika ini dibangun tahun 20. Sekitar tahun 20-an ya. Waktu itu karena ini memakan biaya sekitar, kalau dirupiahkan sekarang mungkin 7 miliar ya. Jadi menggemparkan pers juga, waktu itu menggemparkan kolonial Belanda, pemerintah kolonial Belanda, makanya banyak di, banyak di ini ya, banyak di pemuat di media masa saat itu sampai terdengar sampai ke negeri Belanda teman-teman. Nah, karena begitu megahnya, dan juga bahkan dikabarkan jauh lebih megah daripada bangunan kubur si multimillionaire dunia saat itu Rockefeller ya, yang asalnya dari Amerika. Nah, kita masuk ya. Coba kita lihat dulu ini ininya, bagian materialnya ya. Ini dari marmer. Marmer hitam ya. Dari Itali. Dari Itali langsung kebayang ya, zaman itu. Kalau mau bangun-bangunan marmer Itali kan, nggak segampang sekarang ya, tinggal dikapalin. Kalau Sudah tinggal pasang. Oh, ini pas datang sudah tinggal pasang nih. Teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, silahkan. adakan bersih-bersih. Ya, jadi, jadi, karena si OGKW ini tidak punya keturunan, jadi setelah berpuluh-puluh tahun, tempat ini menjadi terbengkala ya, dan karena berada di tengah-tengah pemakaman umum, ya, terus orang, kebetulan, waktu itu pemanajemen pemakaman umum kan tidak seprofesional seperti sekarang ya. Jadi ya dianggap kayak bangunan tua gitu, yang tidak ada gunanya, dan ada wacana, mau dihancurkan. Pernah mau hampir dihancurkan. Itu saking ini tidak terawat ya, bahkan di bawah kan itu ada bangker, nanti kita akan ke bangker ya. Bangkernya itu sering dipakai untuk tempat bermesum, tempat mesum. Dan juga tempat-tempat buat nyembah-nyembah ya, dan itu penuh lumpur. Jadi waktu itu, Mas Haji bersama komunitasnya, dan ketika lagi berkunjung kawasan ini, melihat, wah ternyata ada bangunan seperti ini, sangat bagus, dan ternyata setelah ditilik-tilik sejarahnya, luar biasa, dan akhirnya mereka berinisiatif, membersihkan dengan kantong sendiri ya, dengan donasi sendiri, terus juga memperbaiki juga sebagian dari makam ini ya, dikasih pintu contohnya ya, dan rutin mengadakan kunjungan ke sini, dan saya waktu itu pertama kali tahu tempat ini juga, karena ikut kegiatan yang dibikin Mas Haji dan komunitasnya, di Love Hour Heritage. Nah ini, jadi teman-teman, yang mau bergabung silahkan, yang mau bertanya silahkan, ini dari bahasa Belanda ya, ini makamnya OGKU, si bapaknya ya. Gap itu gerboren. Gap itu? Gerboren. 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 Artinya? Si bapak lahir. Iya. Jadi meninggalnya, Pak OGKU ini tahun 27, meninggalnya di Switzerland, teman-teman. Jadi dia beberapa tahun, masa hidupnya dia menghabiskan di Belanda, ya karena dia juga punya warga negara Belanda, tapi dia meninggalnya pas lagi di Switzerland, terus abu jenazahnya, dibawa oleh istrinya ke sini, lalu, ya. Karena 2 minggu sampai Batavia. Iya, 2 minggu sampai Batavia. Nah di sini hanya monumennya aja ya, sebenarnya bukan jasadnya, karena jasadnya sudah tidak ada kan, jadi ini hanya monumennya. Baru 27 tahun kemudian, istrinya menyusul, sudah dimakamin di sini. Jadi sebenarnya yang berjasa membuat tempat ini adalah ini nih, si istrinya, Linsanio. Ya, ini adalah bukti cinta istrinya, kepada sang suami. Wah, dia pasti cinta sekali ya, sama suaminya itu ya. Nah, ini adalah patung Guardian Angel. Nah, ini adalah salah satu patung yang menjadi ikon tempat ini ya, Guardian Angel. Dari sebongkah batu. Oh, ini dari sebongkah batu marmer ya. Yang bukti cinta istrinya. Yang bukti cinta istrinya. Ini kita lihat dari dekat. Oke, ya tempat. Nah, selamat bergabung buat teman-teman yang baru join. Saya melaporkan dari Mausolium Ogekau, yang disebut-sebut sebagai bangunan makam termegah di Asia Tenggara ya, yang ketika ini selesai dibangun, sangat menggemparkan kawasan Dindia Belanda saat itu ya, karena memakan biaya sampai 7 miliar, sangat megah, bahkan lebih megah daripada makamnya orang terkaya saat itu, yaitu Rockefeller. Nah, kita akan mau lihat teman-teman ke bagian bankernya ya. Ini dibangun sangat dengan model listrik, model listrik, model listrik, ventilasi udah. Ya, jadi ketika kawasan, bukan kawasan, bangunan Ogekau ini dibangun, saat itu kita bayangin ini terjadinya tahun 27 ya, di abad, awal abad 20, kan itu udah lama banget, 100 tahun yang lalu ya, tapi tempat ini dibangun dengan apa namanya, teknologi yang sangat canggih ya teman-teman ya, jadi ada listnya ya? Eh, bukan list, ada apa? ada ventilasi udara, ada listriknya, ini coba kita lihat ya, teman-teman ya, ke bagian dalamnya, ke bagian bankernya ya, kita akan, nah ya, ini contohnya nih, ini di bagian bawahnya nih, tuh, ya ini ada ventilasi udara, ini cukup teknologi yang cukup canggih pada saat itu ya, teman-teman. Itu ada lampu juga. Oh ya, nah di atas itu ada lampunya ya, itu, lampunya lampu, lampu gantung ya, pada saat itu tentu saja lampu gantung, seperti itu sangat mahal sekali ya, kita akan menuju ke bawahnya, ya jadi kawasan ini teman-teman, dulunya memang hanya, ada satu makam ini ya, gitu, jadi dulu si Ibu, Lim Sianyo itu, membeli tanah ini, ya mungkin tanah dia juga ya, ya dulunya ya, kawasan ini yang masih disewa ya, oh ya, jadi si Ibu Lim Sianyo ini, menyewa kawasan ini, selama 75 tahun ya, untuk keluarga Kau, tapi awalnya memang, bangunan makam ini dulu ya, baru setelah Indonesia merdeka, kan jadi, tempat ini jadi, taman pemakaman umum ya, jadi, ya ini boleh, dimakamin di sini, siapa aja, tapi memang di sini, hanya pemakaman orang Kristen ya, jadi non-muslim, nah ini kita akan mau turun ke bawah, ini ada tangganya, teman-teman, ini bersejarahnya, jadi dulu, di atas itu jatuh, sampai menangkap, itu orang-orang, itu gak kersian, berapa-apa tadi kan, jadi ketua, kakala, TPU ini, mungkin itu pertanda, pertanda, ya tadi, mas aja di belakang saya cerita, jadi di atas tangga ini ya, tadi ada bekas, tempat pot, pot yang belakangnya berapa ton, satu ton itu ya, pot yang dari, bangunan makam itu, sempat jatuh, ya tapi pas ketika jatuh, gak ada, gak ada, ketika jatuh, ketika jatuh, padahal gak ada gempa, gak ada apa ya, hampir mengenai dia, dan dia selamat ya, tentunya dia selamat, ternyata setelah itu, dia menjadi kepala makam sini, kepala TPU sini, ya selamat bergabung teman-teman, kalau kita akan masuk, nah ini ya, tadi kita lihat bagian atasnya, ya sekarang kita akan maju, masuk ke, bagian dalamnya, melihat seperti apa, bankernya, nah ini, yang tadi saya bilang ya, bangunan makam ini, bangunan makam ini, ya pada saat dibangun ya, dengan teknologi yang sangat maju, saat itu ya, ada listriknya, listrik, ya kemudian ada, semua resapan, ini listriknya ini, sebenarnya untuk membuka ini nih, dulu, kita bisa ngebayangin ya, jadi listriknya itu, di buku nih, untuk, gunakan untuk membuka pintunya, nih, ini pintunya ya, ini pintunya dari kayu jati, handalnya dari kundingan, ya pintunya dari kayu jati awalnya, nah ini dibawahnya ada, sumur resapan ya, jadi tangganya ada dua sisi, kanan dan kiri, kanan dan kiri ya, dan ini, sebenarnya pintu utamanya, dulu sebenarnya dari sini teman-teman, jadi, ya, jadi kita bisa, gunakan imajinasi kita ya, pada zaman dulu ya, si Ibu Lim Sianyo itu, ketika mau, ziarah, ya dia akan turun, di depan, bagian depan sini lah, ceritanya dia akan turun, ya, ini kan kayak turunan gitu, baru dia akan masuk, ke bagian dalamnya, ya kita masuk ke bagian dalamnya, ya, jadi teman-teman, kalau yang mau berkunjung ke sini, bisa enggak gitu, mungkin bertanya-tanya ya, teman-teman, kalau datang ke TPU Petamburan, sebenarnya bisa saja, langsung datang ke bagian, di makam ini ya, orang, kuburan, orang, orang maka, orang TPU Petamburan ini, menjuluki kuburan ini dengan makam raja, karena yang paling besar ya, gitu, tapi memang, kuncinya, kunci bankernya ini, tapi pintu bankernya ini selalu di kunci, dan juga, kuncinya hanya dipegang oleh pengurus makam, dan juga Mas Aji, jadi hanya ada orang yang pegang kunci, ya, kenapa Mas Aji yang pegang kuncinya, karena ya itu tadi, di tahun 2010, dia dan komunitasnya adalah, komunitas pertama ya, yang melihat tempat ini, dan berinisiatif untuk merawat tempat ini, ya, jadi sampai sekarang, kakak ada privilege, untuk Mas Aji, sekarang kita masuk, nah dulu Mas Aji dan komunitasnya, membangun pintu ini nih, teman-teman, ya, karena, dulu, sebelum ditemukan ya, tempat ini kan terbengkalai, bagian bankernya, terus banyak lumpur-lumpur, ya, banyak lumpur, banjir, terus udah gitu, banyak orang, disini bisa, orang sesajen ya, masih sesajen, bahkan ada orang-orang yang, juga mengatakan, melakukan perbuatan, tak senonoh di tempat ini, nah ini bagian ininya, ini kita masuk, terus masuk, nah ini, ada paja disini, ini bankernya, bankernya gak terlalu besar ya, tapi teman-teman, di dalam bankernya ini, di dalam tembok ini, konon, dikabarkan memang disimpan, harta-hartanya ya, ada piano dan surat-surat berharga, sekali menjadi destinasi alternatif, disata alternatif ya, karena tadi, seperti saya sebutin di awal ya, di India saja, makam seperti, Taj Mahal saja, bisa dikunjungi orang ya, sampai ribuan per hari ya, nah kalau, kalau makam yang di India itu, Taj Mahal adalah makam termegah di India, nah kalau yang ini termegah di Asia Tenggara, teman-teman, cuma mungkin banyak orang juga bahkan, ya teman-teman, ya, buat teman-teman yang penasaran, ingin tahu langsung, wujud, wujud makamnya ya, karena ini kan hanya tour virtual ya, melihatnya dari handphone, teman-teman, ingin lihat langsung, bagaimana wujud keindahan makam ini, langsung, kalau sendiri ya, silakan, kalau berminat untuk bergabung, kita wisata kreatif Jakarta, hari Sabtu ini, akan ada tour aslinya ke sini, dengan dipandu langsung, sama Mas Aji, teman-teman, hari Sabtu jam 12, jam 9 sampai 12, ya, jam 9, jam 9, jam 9, selamat menikmati. 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 selamat menikmati.